Polis telah menjelaskan ayah sebagai suspek yang pertama. Dia terdapat di dalam bilik rumah, dengan penyakit diri sendiri. Polis telah menjelaskan dia ke Mulya Hospital untuk penyakit medis. Polis telah menunjukkan penyakit krisis untuk menemukan motif mati. Di rumah sakit, tadi kami juga sudah melakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Kemudian ibunya korban juga sedang dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Kalau bapaknya di mana dirawatnya? Di rumah sakit mulia. Dugaannya seperti itu berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh Posek Jaga Karsa hari Sabtu sore sekitar jam 17. Merima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P. Pemerintah mengatakan bahwa mereka telah diberi perhatian tragik mengikut komplean dari residenan lokasi tentang adonan buruk dari di rumah. Ya, polis juga mengatakan bahwa suami atau suspek dan suami sudah berada di dalam argumen yang menyebabkan kelihatan yang menyebabkan kelihatan kelihatan sebelum kelihatan. Suami menerima laporan polisi mengenai kelihatan 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 tentang kelihatan kelihatan tempat. KDRT awalnya sebelumnya, seminggu sebelumnya. Hari Minggu kemarin KDRT, bau bangke sampai bongkar pelakon ini nyari bangke ya kan, nggak ketemu. Setelah pagi saya telpon saya, dia bilang, Pak Iwan, tolong ada bangke di pintu rumah Bang Pancak. Itu sudah, saya kabungin Bang Pancak dengan WA, tolong metin bangke di bawah pandi, karena bau nggak enak. Buonglah, itu ada.